Intro Hai guys, balik lagi sama aku Luciana dari Lucilin Welcome back to my channel Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel Aku youtuber Indonesia yang besar di Amerika dan masih tinggal di Amerika Jadi aku bikin video tentang lifestyle dan budaya di Amerika Nah di video ini kali aku mau ngomongin topik yang kalian sudah tunggu-tunggu yaitu gimana cara caranya cari kerja di Amerika Oke Di video ini aku akan ngomongin gimana caranya cari kerja kantoran di Amerika karena aku gak pernah kerja di restoran atau anything like that aku selalu kerjanya di kantoran Nah, pertama yang aku mau kasih tau kalian itu untuk cari kerja kantoran di Amerika, kalian mesti ke situs lowongan kerja di Amerika misalnya ini beberapa situs yang paling common sekarang yang paling besar sekarang itu adalah linkedin.com linkedin.com itu modelnya kayak kalau kalian belum tau itu modelnya kayak facebook tapi untuk professional gitu jadi kalian mesti bikin profile disitu professional profile jadi kayak taruh foto yang professional terus kasih lihat apa education kalian dimana kalian lulusan dari mana lulusan apa tahun berapa terus langsung kalau kalian ada pengalaman kerja ditulis pengalaman kerjanya di profile kalian juga di linkedin selain linkedin.com ada juga indeed.com monster.com glassdoor.com itu 4 situs lowongan kerja di Amerika yang paling aku paling sering lihat gitu nah terus kalian ke situs ke online kerja itu bikin account kalian atau profile kalian dan terus kalian mulai cari mau kerjaan di bidang apa kayak misalnya aku contohin accounting oke karena aku lulus jurusan accounting dan aku kerja di accounting kan jadi kalau accounting itu itu tuh level yang paling basic kalau misalnya oke gini kalau untuk accounting kalau kalian ada lulusan sarjana itu tuh biasanya tuh kalian bisa daftar untuk kalian bisa qualify untuk daftar ke posisi misalnya staff accountant atau mungkin even kayak accounts payable accountant gitu itu biasanya untuk orang-orang yang baru lulus kuliah di jurusan accounting cuma itu pun kalian tetap mesti lihat syaratnya gitu kalian mesti buka ke postingan lowongan kerjanya dan lihat gitu syaratnya apa aja gitu karena ada aja lowongan kerja staff accountant misalnya yang minta orang yang udah punya udah kerja di accounting selama 2 tahun gitu misalnya jadi beda perusahaan juga beda syarat juga gitu guys kalau di accounting sih semua lowongan kerja di accounting itu selalu nyari orang yang udah yang tau US gap oke kalau postingannya itu untuk orang yang udah pernah kerja di accounting itu biasanya orang yang udah pernah kerja jadi accounting dan memakai US gap kalian-kalian yang bukan orang accounting US gap itu peraturan accounting di Amerika gitu which is itu beda sama peraturan accounting yang dipakai di negara-negara lain gitu so itu satu kalau untuk yang accounting nah terus kalau misalnya kalian misalnya kalian jurusan accounting tapi udah pernah kerja misalnya like 4 years selama 4 tahun di accounting itu tuh kalian mungkin bisa coba cari lowongan kerja yang posisinya tuh senior accountant gitu jadi kalau di accounting itu tuh levelnya tuh biasanya staff accountant senior accountant bisa accounting supervisor atau langsung accounting manager tergantung perusahaannya habis itu bisa senior accounting manager bisa juga langsung terus bisa assistant controller and then controller itu kalau di company besar guys kalau di company startup biasanya lebih lebih dikit lagi levelnya gitu kalau misalnya kalian-kalian yang lulusan SMA tapi mau cari kerja di Amerika itu mungkin kalian bisa cari kerja sebagai kayak orang administrasinya gitu jadi bisa sebagai kayak orang mailnya orang yang ngurusin apa surat-surat gitu maksudnya kayak bagiin surat-surat ke orang-orang lain di perusahaan itu atau kalau misalnya kalian SMA-nya tuh jurusan accounting atau pernah ngambil kelas accounting bisa sebagai accounts payable associate juga bisa gitu itu kalau accounting tapi kalau jurusan lain apa kalau bidang lain aku kurang tahu makanya kalian mesti lebih tahu bidang kalian sendiri kalian mesti kalau kalian nggak tahu kalian mesti research career progression-nya seperti apa hal pertama itu ke website-website ini bikin profile atau account kalian terus mulai cari kerja-kerja loongan-loongan kerja dari website-website itu dan baca baca syaratnya apa aja oke yang kedua yang aku mau bilang itu karena kalian dari Indonesia maksudnya kalian ini sekarang tinggal di Indonesia dan kalian bukan bukan US green card atau US citizen kalian mesti cari loongan kerja di company yang mau sponsor visa kerja kalian gitu karena untuk untuk datang ke Amerika itu selalu perlu visa dan untuk bisa kerja di Amerika kalian perlu visa J1 atau H1B aku ada video tentang visa-visa nanti aku taruh di sini atau di description box di bawah cari company yang mau sponsor itu karena visa kerja itu itu company perusahaan yang sponsor bukan kalian gak bisa sponsor diri sendiri gitu atau keluarga kalian yang di Amerika gak bisa sponsor kalian untuk dapet visa kerja mesti disponsor sama perusahaan-perusahaan dan kalau misalnya perusahaannya cukup besar itu perusahaan juga yang akan bayarin ongkosnya untuk proses visa kerja gitu tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kecil yang minta kalian yang bayar untuk proses visa kerja tapi terus nanti mereka yang ngurusin sama lawyer lawyernya gitu untuk prosesnya gitu itu ada juga gitu jadi kalian mesti lihat aja gitu dan biasanya di job description apa di di deskripsi lowongan kerjanya posisinya itu itu biasanya sih ditulis gitu apa perusahaannya bisa sponsor atau enggak kalau gak ditulis ya kalian mungkin bisa kontak perusahaannya atau kalian apply aja gitu daftar aja gitu dan terus yang ketik tip aku yang ketiga kalian mesti daftar ke sebanyak-banyaknya lowongan kerja yang ada di Amerika di website-website ini guys karena again kalian di Indonesia dan kalau kalian gak ada sarjana dari Amerika kompetisi kalian tuh akan lebih banyak karena sarjana-sarjana dari sekolah Amerika juga mereka kan nyari kerja gitu kan dan lebih gampang untuk perusahaan Amerika untuk hire orang yang udah punya pendidikan Amerika gitu karena mereka udah udah tau lah gitu misalnya standarnya quality-nya itu mereka udah tau gitu kan dimana kalau pendidikannya di luar Amerika kan perusahaan-perusahaan itu mesti apa ya mesti research lagi gitu nah itu kalau cari kerja di Amerika secara langsung gitu kan kalian kuliah di Indonesia lulus kuliah langsung mau cari kerja di Amerika itu seperti itu tapi aku ada satu ide lagi dan ini mungkin lebih gampang ya untuk dikerjain kalian yang lulus lulusan kuliah di Indonesia bisa juga kalian cari kerjaan di perusahaan di Indonesia tapi perusahaan yang multinasional gitu jadi perusahaan yang punya branch di Amerika gitu atau perusahaan yang pemiliknya tuh orang Amerika gitu atau misalnya orang Australia or anything like that nah kalau pas kalian udah masuk ke perusahaan itu mungkin lebih ada kesempatan untuk kalian nanti di transfer ke branch yang di Amerika gitu atau bisa juga kalian kerja di perusahaan yang di Indonesia kalian bisa daftar sendiri ke untuk sekolah S2 di Amerika atau kalau perusahaan kalian di Indonesia itu cukup besar dan cukup loyal mungkin mereka bisa kirim kalian ke Amerika untuk sekolah S2 nah kalau om sama tante aku dulu mereka rada-rada seperti itu jadi om aku S1-nya di ITB tante aku S1-nya di UI nah terus mereka berdua lulus S1 jadwal-duanya kerja di UI nah waktu mereka kerja di UI itu tuh UI waktu itu ada program yang mengirim beberapa pekerjanya itu untuk sekolah S2 di Amerika dari situlah om sama tante aku dan beberapa teman-temannya bisa sekolah S2 di Amerika habis selesai sekolah S2 di Amerika mereka mesti balik di Indonesia untuk beberapa tahun untuk kerja di Indonesia jadi sebenarnya kayak bayar balik gitu kan membayar balik negara Indonesia terus sudah beberapa tahun mereka kerja di Indonesia baru mereka bisa pindah lagi pindah balik lagi ke Amerika gitu jadi kalau om sama tante aku seperti itu makanya ide aku yang soal kalian mungkin bisa cari kerjaan di perusahaan yang di Indonesia yang punya branch di Amerika that could be another idea dan mungkin itu maybe maybe that's easier tapi kalian tentu bisa coba dua-duanya gitu masukin resme ke sung gitu ke lawangan kerja di Amerika tapi juga masukin resme juga ke perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya branch di Amerika jadi itu guys saran aku untuk cari-cari kerja di Amerika ini itu cuma untuk orang kantoran kalau untuk orang untuk kerja di Amerika kayak misal kerja di restoran atau pokoknya di luar kantor itu aku kurang tahu caranya dan aku masih nyari orang yang seperti itu maksudnya aku masih nyari orang Indonesia yang kerja di Amerika di restoran aku masih nyari orang seperti itu yang bisa aku interview bisa aku tanya-tanya gimana caranya dia dapat kerja di restoran itu apa dia udah ada kenalan di Amerika atau gimana gitu kan kalau kalian ada kenalan di Amerika yang kerja di restoran di Amerika let me know mungkin aku bisa mungkin kontak orang itu dan tanya apa dia mau aku interview aku tanya-tanya untuk video aku untuk membantu kalian-kalian yang lain yang pengen tahu tentang itu juga itu aja video-video aku untuk hari ini guys semoga-semoga tetap helpful untuk kalian and thank you guys for watching dan untuk kalian yang sudah bersabar nungguin video ini thank you banget I know it took me a long time karena aku I was sick and stuff so oke guys jangan lupa di share like dan comment and I will see you guys in the next video bye guys bye Terima kasih.